Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading berupa P&D Reading lagi dari hasil request, ya. Salah seorang subscriber saya juga, ya. Dengan mengambil tema Kenapa saya selalu memimpikan mantan, ya. Kenapa saya sering memimpikan mantan, oke. Bagi kalian yang ingin mengetahuinya, mari kita explore, ya. Semuanya di sini, ya. Perlu saya ingatkan kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya. So, belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang menonton video saya ini. So, bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini. Kalian berjodoh dengan readingan saya ini tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan kalian paksakan dan jangan pula kalian cocok-cocokkan karena bisa jadi energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa, kebolak-balik. move and flow sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi. Dan tidak tertutup kemungkinan pula energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah energi dari seseorang yang sedang kalian pikirkan. Atau seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian. Jadi, mohon segala macam readingan saya ini tidak perlu kalian bawa baperan terlebih dahulu, ya, guys. Anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi diri kalian, oke. Nah, namanya readingan general tidak tertutup kemungkinan, ya. Energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara dek-dek yang lainnya. Jadi, boleh memilih lebih dari satu dek kalau kalian inginkan. Tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian atau cocokkan dengan jodoh yang akan saya sebutkan nantinya, oke. Dan, ya, readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless, ya. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu. Kapanpun kalian ingin menontonnya, itu juga bisa, ya. Mau minggu depan, bulan depan, ataupun bulan depan, itu juga boleh, ya. Sedangkan genderless, ya, itu tidak terbatas oleh gender, alias unisex, ya. Boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak. Siapapun diri kalian diperkenankan untuk mengikuti readingan saya ini, oke. Di sini ada tiga dek. Dari kiri ke kanan, ya. Satu, dua, tiga. Silahkan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sambil dibayangkan wajah orang yang berdiling dengan kalian, alias mantan kalian, oke. Kalau kalian misalnya masih bingung, maka biarkan video ini berjalan dulu sementara saya ingin melakukan beberapa himbawan dan penyampaian kepada diri kalian. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar ke depannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang bisa berguna untuk diri kalian. Dan bagi diri kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di bawah kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persiratan, dan ketentuan yang berlaku untuk lainan bebayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke. Saya rasa kalian telah memilih ya. Sekarang mari kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Oke viewers, kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan, oke. Dear Heavenly God and Universe, please Give us a chance for viewers who be and choose deck number One Kenapa diriku sering memimpikan mantan, ya. Kenapa aku sering memimpikan mantan. Oke, bagi yang memilih deck kelompok yang pertama. Take a walk, ya. Ambillah sebuah langkah, sebuah perjalanan, ya. Saya merasakan, ya, di sini, ya. Kalian masih stuck, ya. Kalian masih mandek di sini. Yang memilih deck kelompok yang pertama, ya. Take a walk. Juga bisa disebabkan. Mungkin kalian ini orang yang agak sorry to say, ya guys, ya. Kalau saya jujur sedikit, ya. Kalian ini mungkin orang yang agak kuper, ya. Tidak begitu bergaul dengan orang-orang. Yang kebanyakan berdiam diri di rumah saja, ya. Jadi, ibaratnya, ya. Itulah yang menghambat kalian sesungguhnya. Di alam bawah sadar kalian masih belum begitu beranjak, ya. Dari mantan kalian ini. Hanya alam sadar kalian yang mungkin saja kalian sudah melupakan si mantan tersebut. Oke, tapi di alam bawah sadar, ya. Kalian masih belum beranjak pergi, ya. Ibaratnya jiwa kalian, ya. Masih tertinggal perasaannya kepada si mantan itu. Masih merindukan si mantan itu, ya. Buktinya, ya. Sekarang, kalian yang memilih deck kelompok yang pertama ini, ya. Karena mungkin, karena ulah si mantan itu, ya. Membuat kalian ini mungkin agak minder, agak grogi, ya. Agak berkecil hati, jarang keluar rumah, ya, kan. Jarang bergaul dengan orang-orang, dan keo, di sini, ya. Ibaratnya juga disuruh, ya. Kalian sering-sering, lah, ya. Keluar rumah, kayak, ya. Perluas, ya. Pergaulan kalian, oke. Karena mungkin saja kalian selalu menyendiri, ya, guys, ya. Jadi, bayangan mantan itu, kan. Ibaratnya kayak godaan setan atau godaan iblis, kan. Yang sering datang mengganggu diri kalian. Terutama di saat kalian sedang tidur, di alam bawah sadar kalian, oke. Kita lihat penjelasannya dari kartu tarot, ya. Dear heavenly God and universe, please. Explain to us, for viewers, who can choose that number? One. Mengapa diriku sering memimpikan mantan, ya. Mengapa diriku sering memimpikan mantan? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu T-Award, ya. Ambil sebuah langkah yang tegas, ya. Sebuah perjalanan, oke. Keluar dari zona nyaman kalian. Untuk mencoba sesuatu yang baru. Ada Wheel of Fortune, ya. Sorry, ya, guys, ya. Keadaan saya tidak begitu fit, ya. Oke, Wheel of Fortune di sini adalah jodhia... Sagittarius dan Pisces. Two of Wands. Oke, ini adalah jodhia Aries. Ketiga. Page of Pentacles. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Keempat. Ada Queen of Sword, ya. Jodhia Libra. E of Pentacles. Oke, jodhia Virgo. Saya akan lihat saran dan pesannya untuk diri kalian, ya. Sebentar, ya. Ini ada tercampur, ya. Oke. Dear Heavenly God and Universe, Please, give us your message, your advice, your suggestion, and your solution for us. To be ensued that number. One. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Take a Walk ini? Oke. Saya akan lihat. Float. Float ini adalah mengapung, ya. Express the ocean of your emotion, ya. Express the ocean. Ekspresikan, ya. Emosi Anda yang seluas samudera ini, ya. Oke. Disuruh kalian untuk curhat, ya. Banyak-banyak sharing dengan orang lain, ya. Oke. 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 Kenapa diriku sering memimpikan mantan, ya. Take a walk, ya. Sudah nampak sangat jelas di kartu saran pesan di sini, ya. Kalian orang, tipe-tipe orang yang jarang bergaul, ya. Dengan orang lain, ya. Mungkin kebanyakan, ya. Kalian hanya berdiam diri di rumah saja, ya. Berusaha, ya, move on, ya. Dengan cara kalian sendiri, dengan berada di rumah saja, kalian mungkin berharap, ya. Seiring berjalannya waktu, ya. Kalian bisa melupakan mantan kalian tersebut. Oke. Karena ada kartu two of ones, ya. Beberapa orang, tidak semuanya, ya. Two of ones di sini, ya. Kalian masih memiliki rasa keraguan, masih memiliki rasa kebimbangan, alias, ya. Tidak, masih belum bisa, ya, melakukan sesuatu yang tegas, ya. Atau masih belum bisa, ya. Memberi keputusan yang tegas untuk walking away, ya. Untuk moving forward, ya. Ini untuk yang memilih, dek, kelompok yang pertama, ya. Sesungguhnya, di alam bawah sadar kalian, hal yang tidak kalian sadari, ya, ini, ya. Ini bukan hal yang kalian sadari, tapi hal di luar kesadaran kalian, di alam bawah sadar kalian. Page of Pentacles, sesungguhnya, kalian masih menginginkan sebuah kesempatan, ya. Menginginkan sebuah opportunity, peluang dan kesempatan dari si mantan tersebut, ya. Page of Pentacles juga, ya. Dan dari diri kalian, ya, secara di alam bawah sadar, ya. Yang saya katakan ini bukan alam sadar, ya. Di alam bawah sadar atau alam mimpi kalian tersebut, ya. Kalian bahkan masih ingin memberikan satu kali kesempatan lagi, ya. Kepada si mantan kalian tersebut. Hanya, ya, mungkin kalian ingin, ya, mempertahankan, ya. Sorry to say again, ya. Mempertahankan ego atau gengsi kalian supaya kalian tampak strong, ya. Tampak kuat, tampak berwibawa di mata orang-orang, ya. Jadi kalian ibaratnya memendam perasaan itu sendiri. Dan berusaha untuk mendenial, ya. Berusaha untuk menyangkal, ya, perasaan dari diri kalian, oke. Makanya di sini ada kartu E of Pentacles, ya. Kalian berusaha untuk membuat sebuah pelarian dengan cara memberikan fokus kalian, ya. Atau menyalurkan fokus kalian di dalam mencari makan, ya. Atau cari duit, ya. Atau, ya, kalian memberikan fokus kalian dengan cara membuat sebuah pelarian, ya. Dalam aktivitas atau pekerjaan rutinitas harian kalian, oke. Sebenarnya hal yang seperti ini, ya, mesti kalian atasi, ya. Bukan kalian berusaha untuk membuat sebuah pelarian, oke. Makanya di sini, ya, kebingungan melanda diri kalian karena apa sekarang, ya. Kalian itu orang yang gimana, ya. Yang dek kelompok yang pertama ini, ya. Jarang bergaul dengan orang. Mungkin, ya, untuk sharing, untuk curhat kepada orang juga. Kalian mungkin tidak berani juga, ya, kan. Kalian berusaha untuk tetap memaksakan diri kalian untuk tetap kuat, ya. Kalau misalnya, ya, kepikiran mantan kalian, kalian berusaha untuk melarikan diri. Atau membuat sebuah pelarian di dalam aktivitas dan rutinitas kalian. Dan berharap seiring waktu berjalan, ya, pelarian yang kalian lakukan itu, ya. Ya, kan, pelarian yang kalian lakukan itu, kan, bisa, ya, step by step, ya, membuat kalian moving forward, melangkah pergi dari, ya, mantan kalian tersebut, oke. Tapi ini tidak akan membuahkan hasil, ya, ibaratnya, ya, kalian tidak berusaha, ya, melakukan perlawanan terhadap diri kalian sendiri. Kalian mungkin, ya, masih ada sesuatu hal yang belum terselesaikan, ya, antara diri kalian dengan si mantan tersebut, ya. Di alam sadar, ya, dalam aktivitas, dalam keseharian kalian, ya, saat terpikirkan mantan, ya, mungkin kalian berusaha mendenial, ya, berusaha kayak, ya, menyangkal, ya, dengan cara membuat pelarian tersebut, ya. Berusaha untuk memutuskan siklus koneksi kalian dengan si mantan tersebut dengan cara yang paksa, oke. Padahal, ya, untuk bisa melupakan mantan, ya, itu tidak boleh dilakukan secara paksa. Saya sudah sering, ya, menegaskan hal seperti ini, ya, kepada orang-orang yang melakukan personal reading dengan diri saya. Kalau memang teringat mantan, ya, kalau memang di dalam pikiran kalian, ya, teringat mantan, ya, cobalah, bawa enjoy saja, ya, nikmati saja sebagai hayalan, kayak, Sebagai angan-angan yang indah, kayak, ya, kan, sebagai halusinasi atau sebagai ilusi saja, kayak, lama-lama, ya, hal itu bisa bosan, ya, dari diri kalian. Oke, setelah bosan, kalian bisa melangkah pergi dengan sendirinya tanpa kalian sadari. Tapi ini kalian kayaknya berusaha untuk memaksa, ya, kan, memaksa diri kalian sendiri, kan, tanpa ada bantuan orang lain lagi, ya. Kalian, maksanya itu, ya, dengan cara melarikan diri, ya, fokus terhadap pekerjaan. Tapi alam bawah sadar kalian sekarang masih tertinggal, ya, pada si mantan tersebut masih mengharapkan dia, ya, alias dibawa kesadaran kalian, ya, kalian juga masih ingin memberikan satu kali kesempatan kepada si mantan itu. Oke, untuk memutuskan dia secara sepenuhnya, ya, bahkan untuk membuang foto dia dari HP juga, ya, kayaknya kalian juga beberapa orang yang memilih deck kelompok yang pertama biarpun mengaku, ya, sudah move on, ya. Tapi untuk membuang foto dia, ya, dari HP kalian atau untuk memblokir, ya, akun sosial media, kan, kalian masih ada terasa agak dikit berat, ya. Nah, itu ciri-ciri, ya, alam bawah sadar masih tertinggal kepada si mantan tersebut, oke. Makanya, di sini, ya, float, ya, atau mengambang, ya, disuruh kalian, ya, biarkan saja mengalir, ya, seperti air sungai yang mengalir. Jangan kalian paksakan untuk melupakan mantan tersebut, ya, kalau misalnya teringat atau kepikiran, ya, biarin aja, ya, kan, nikmatinya. Ya aja, nanti suatu saat, ya, dari pikiran kalian tersebut, ya, bisa membuat kalian berubah menjadi bosan, ya, atau berubah menjadi nek, ya, kalau terpikirkan si mantan tersebut, ya. Express the ocean of your emotion, ya, ekspresikan, ya, emosi kalian yang seluas samudera itu, ya, kepada orang-orang, ya, alias, ya, kalau kenangan atau bayangan mantan kalian, ya, Masih mengganggu kalian, kalian disuruh, ya, cari seseorang untuk, ya, sharing, untuk curhat, ya, tentang masalah kalian ini. Jangan kalian diamkan saja dan berusaha, ya, menganggap kalau diri kalian ini, kan, sanggup menyelesaikan segala masalah apapun, ya. Tidak seperti itu, ya, guys, ya. Karena kita manusia, ya, terkadang kita juga memerlukan bantuan orang lain juga. Ada baiknya, ya, kita berusaha untuk sharing, ya, sharing itu, kan, mengekspresikan, ya, bagaimana perasaan sedih galau kalian, ya, kepada orang-orang dengan menceritakan atau menulis di sebuah buku diari, gitu, kan, itu juga tidak apa-apa, sih, guys, ya. Yang penting, ya, ada rasa galau kalian jangan berusaha, ya, untuk mengalihkannya. Jangan berusaha untuk melarikan diri, ya, dengan cara fokus, ya, ke dalam pekerjaan, ya, makanya, ya, saat kalian sedang istirahat, ya, jiwa kalian memanggil kalian kembali ke dalam kenangan-kenangan indah si mantan tersebut, guys, ya, inilah, ya, readingan Dek, readingan untuk Dek kelompok yang pertama ini, ya, semoga kalian bisa mengerti, ya, guys, ya, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Oke, guys, ditunggu, ya, guys, ya, kita masuk ke Dek kelompok yang kedua. Oke, viewers, sekarang kita telah masuk ke Dek kelompok yang kedua. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan, oke. Dear Heavenly God and Universe, please, give us a chance for viewers who be and choose that number 2. Oke, sorry, kartunya jatuh, ya, guys, ya. Mengapa diriku sering memimpikan mantan, ya? Mengapa diriku sering memimpikan mantan? Oke, bagi yang memilih Dek kelompok yang kedua, ya. Oke, intuition, ya, naluri, ya, intuisi, naluri atau virasat, ya, disini ada mata ketiga, ya, lihat, ya. Berarti ada koneksi spiritual, ya, antara diri kalian dengan si mantan tersebut, ya, oke. Masih ada terhubung, ya, koneksi spiritual atau koneksi alam bawah sadar, ya. Dan intuisi, ya, intuisi kalian ada apa, ya, dengan intuisi kalian tersebut, ya, mungkin secara virasat, ya, atau secara naluri, ya. Ada sesuatu yang mungkin spesial dari mantan kalian tersebut, ya, oke. Ini berkaitan dengan masalah spiritual, loh, ya, oke. Dear heavenly God and universe, please, explain to us, for viewers, who be ensued that number two. Mengapa diriku sering memimpikan mantan, ya, mengapa diriku sering memimpikan mantan? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu intuition, atau intuisi. Eight of Cups, oke, ini sudah terlihat sangat jelas bahwa satu kartu saja di sini sudah terlihat sangat jelas jodiac Gemini, ya. Page of Swords, oke, ya, Page of Swords. Ini adalah jodiac Libra Aquarius Gemini. The High Priestess, oke, jodiac Cancer. Two of Pentacles, jodiac Capricorn, dan terakhir, King of Cups, oke, jodiac Scorpio, ya, King of Cups, ya, oke. Kita akan lihat saran dan pesannya untuk diri kalian. Dear heavenly God and universe, please, give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us, who be ensued that number two. What should we do, what we must do, apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu intuition ini. Oke, satu kartu secara acak, kita jadikan saran dan pesan. Color, warna, ya. Express your true feeling, ya. Ini sudah nampak sangat jelas sekali, ya, guys, ya. Oke. Beberapa orang, ya, ini tidak semuanya, ya, guys, ya. Beberapa orang yang memilih deck kelompok yang kedua ini, saya merasakan masih memiliki koneksi spiritual, ya, dengan mantan, ya, dengan mantan kalian, oke. Intuisi, ya, koneksi spiritual dengan mantan kalian. Dan di sini ada kartu E of sword, ya, kalian masih belum move on secara sepenuhnya, masih stuck, masih mandek, ya, berada di tempat, ya. Bahkan ditanya, ya, apakah kalian sudah punya pacar saat ini? Oh, masih belum. Apakah kalian, ya, masih mengingat mantan kalian? Oh, tidak lagi. Padahal enggak. Kalau masih mengingat mantan kalian, ya, kenapa kalian masih belum memiliki pacar? Karena saya takut, saya khawatir, ya, kan, saya kayaknya merasa trauma, ya, saya merasa takut, kan, kejadian di masa lalu itu terulang lagi, kembali. Berarti kalian masih stuck, masih belum healing, masih ada luka, ya, di mana luka tersebut, ya, itulah yang membawa kalian kembali, ya, kepada kenangan mantan kalian tersebut. Dan beberapa orang dari diri kalian, ya, page of sword, ya, masih terkadang-kadang, ya, masih ada sibuk, ya, kepoin atau stalking, ya, sosial media, ya, dari si mantan tersebut. Ini yang saya katakan kepada kalian, beberapa orang, ya, tidak semuanya, ya. Buktinya, ya, contoh aja, ya, bagi kalian yang nonton video ini saja, ya, kalian sudah termasuk, ya, kan, mengkepoin, ya, atau termasuk menstalking, ya, atau berusaha ingin mencari tahu juga sekarang, oke? Itu sudah pertanda, ya, kalau secara naluri, secara intuisi kalian, kalian mau, ya, menyangkal sampai kayak gimana pun, ya, tetap di mata Tuhan itu, ya, atau di alam bawah sadar kalian, jiwa kalian masih belum terlepas, ya, masih belum terlepas dari mantan kalian, saya lihat. Buktinya, kalian masih ada berusaha untuk mengkepo-kepoin diri si mantan itu, oke? Heads of thought, ya, tapi, ya, saya lihat, ya, the high priestess, ya, meskipun kalian mengkepoin mantan kalian, dia sedang ngapain di sana, ya, apa saja yang dia lakukan, dia sudah punya pacar atau belum kayak gimana, ya, kehidupannya di sana, ya, tapi kalian, yang parahnya kalian berusaha merahasiakannya lagi, ya, kalau ditanya oleh orang-orang, ya, kamu masih kangen, ya, kepada si mantan itu, ya, masih kangen dia, ya, kalian masih berusaha ingin menyangkalnya lagi, saya lihat. Oke? The high priestess. Tapi di alam bawah sadar kalian, kalian sebenarnya masih bingung, ya, kan, mau buka hati kepada orang baru atau tidak, ya, ya, kan, kalian bingung, ya, kan, secara tidak sadar, ya, sebenarnya kalian masih juggling, ya, mau melangkah saja kalian masih takut, lihat, ya, mau melangkah saja kalian masih takut, ya, ekstra waspada, takut berhati-hati karena apa, ya, merasa ketakutan, ya, Beberapa orang masih sibuk stalking, ya, chat, apa, ya, sibuk stalking akun sosial media si mantan, kan, tapi meskipun kalian stalking, ya, saat ditanya oleh orang kalian, ya, malah berusaha untuk menyangkal, ah, enggak kok siapa sih yang stalking? Hati-hati, ya, oke, karena, dengan cara kalian nonton video ini saja, ya, kalian sudah termasuk stalking, ya, beberapa orang, ya, kalau misalnya saya temukan, ya, meninggalkan komen-komen, kan, Ih, saya kak udah melupakan mantan, kan, loh, kenapa video ini masih bisa kalian buka, ya, kan, masih bisa meninggalkan komen lagi, ya, kan, berarti kalian ada ikut mendengarkannya juga, dong, ya, kan, nah, disini, ya, alam bawah sadar kalian masih juggling, ya, juggling Antara mau pergi atau tidak mau pergi, ya, kan, takut suatu saat mantan kalian kembali lagi kepada kalian, ya, kan, mau buka hati kepada orang juga terasa berat Nanti takutnya, ya, setelah buka hati kepada orang baru, mantan kalian kembali lagi kayak gimana Kalian berusaha, ya, meskipun kalian juggling, ya, disini, ya, oke, bimbang, ragu, kan, high priestess, kan, kalian parahnya, ya, merahasiakannya dari orang-orang, ya, tidak mau menceritakan Oke, kayak, kalau misalnya kayak gitu, ya, siapa sih yang bisa membantu kalian, guys, ya, tak ada seorang pun yang bisa membantu diri kalian, guys Sesungguhnya di alam bawah sadar kalian disini, ya, perasaan kalian masih begitu gede, ya, terhadap mantannya Ingat, saya garis bawahi, ya, alam bawah sadar, bukan alam sadar, ya, alam sadar saat kalian nonton video saya ini, kan, kalian sedang berada di alam sadar, kan Di alam sadar bisa jadi, ya, kalau ditanya soal masalah mantan, kan, perasaan kalian sudah tiada tersisa lagi sama mantan tersebut Sekarang yang jadi masalahnya di alam bawah sadar kalian saat kalian sedang tidur, kayak, sedang di alam bawah sadar kalian, kayak, oke Juggling, ya, di dalam perasaan bimbang kalian, kalian hanya berusaha, ya, untuk menikmati, untuk bawa enjoy, untuk menyenangkan diri kalian, hati kalian, ya, oke Dengan cara, ya, cari sesuatu yang menyenangkan diri kalian, cari sesuatu yang bisa membuat kalian bahagia, kek Tapi, ya, disini, perasaan kalian masih tertinggal, begitu besarnya, kepada si mantan tersebut Dan, di alam bawah sadar kalian, ya, perasaan kalian sesungguhnya masih mengharapkan dia kembali lagi, saya lihat Oke, ada kartu King of Hearts, ya, cinta kalian masih begitu gede, ya, kepada dia, ya, oke Bahkan, untuk melangkah maju pun, kalian masih stuck, masih mandek, ya, kan Kalian masih kepoin, ya, beberapa orang dari diri kalian masih kepoin dia, ya, kan Tapi, kalian merahasiakannya, kan, saat orang-orang bertanya, kan, kalian malah menyangkal, kan, atau berdalih, kan Oke Ah, enggak kok, saya udah enggak mengingat dia lagi Buat apa saya ingat dia, aduh, mantan juga kok, tinggalinlah di belakang, kan Tapi, buktinya, ya, contoh aja, kan, beberapa orang, saya yakin, beberapa orang, ya, yang nonton video saya ini, ya Kalau sempat meninggalkan komen, ah, saya enggak ingat-ingat mantan lagi kok, saya udah move on kok Loh, kenapa kalian masih berusaha kepoin lagi sekarang, ya, kan, kan, udah melupakan dia, kan Kenapa masih kepoin lagi, kenapa masih ingin tahu lagi, nah, kayak gitu, ya, kan Makanya, di sini, ya, color, ya, express your true feeling Ekspresikan perasaan anda yang sesungguhnya Bukan untuk menyuruh kalian memohon-mohon agar si mantan itu kembali, ya Express your true feeling itu maksudnya, ya, cobalah untuk jangan menyangkal, ya Jangan menyangkal supaya apa, ya, supaya orang-orang bisa membantu kalian sekarang Kalau kalian berusaha menyangkal terus, ya, ya, kayak gimana orang-orang bisa membantu kalian, guys Ya, kan, express your true feeling, ekspresikan perasaan anda yang sesungguhnya, oke Tidak menyuruh kalian mengharapkan dia lagi kembali, ya Tidak menyuruh kalian menerima si mantan kalian kembali Tapi, apapun yang menjadi kesedihan kalian, coba kalian ekspresikanlah, ya Dengan cara yang wajar, dengan cara yang positif, ibaratnya sharing, lah, ya Coba sharing kepada orang, jangan berdiam diri, dan color, warna, tunjukkan warna asli kalian Buka topeng kalian, nah itu, ya, guys, ya Buka topeng kalian, jangan kalian main rahasia-rahasiaan, ya Kalau ditanya oleh orang, kan, kalian masih berusaha untuk menyangkal, gitu Ah, nggak kok, saya nggak kepikiran dia lagi kok, buat apa sih? Saya pikirkan, loh, buktinya kalian masih stalking, kan, ini, kan Masih kepoin juga, kan Nah, berarti masih ada panggilan di dalam jiwa kalian, King of Cups, ya Di dalam emosi kalian masih ada terpanggil Untuk kembali kepada mantan kalian, hanya saja, kan, kalian tunjukkan, ya Atau kalian jaga sikap, ya, supaya kalian mungkin tidak jatuh secara wibawa Atau tidak jatuh secara mental di hadapan orang, ya, kan Kalian mungkin pura-pura happy di hadapan orang, ya Tapi di belakang itu, perasaan kalian masih galau, guys Dua kartu ini jika disandingkan, ya Perasaan kalian masih tertinggal kepada si mantan itu Bahkan, menyuruh kalian mencari orang baru, sih Saya yakin, ya, beberapa orang dari diri kalian, ya Masih belum mampu, guys, ya Oke, karena alasan, ya, karena takut, lah Ya, kan, belum siap, lah, untuk buka hati, lah Ya, kan, ada hal lain yang mesti diperhatikan Nah, tapi sebenarnya bukan itu hanyalah bagian dari penyangkalan aja sekarang Makanya color, ya, tunjukkan warna asli kalian Ibaratnya buka, lah, topeng kalian Supaya orang-orang bisa membantu kalian Jangan berbohong Jangan munafi Nah, cakap kasarnya, kan, munafi, kan Jangan munafi Biarkan orang lain membantu kalian Dengan cara kalian jujur Katakan kepada orang Nah, kayak gitu, ya Oke Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian yang memilih deck kelompok yang kedua ini Ya, berhubung karena ini adalah readingan general Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja Untuk penyampaian yang lebih Mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri Saran saya langsung saja kalian lakukan Personal reading dengan diri saya Oke, guys, ditunggu, ya, guys, ya Kita masuk ke deck kelompok yang ketiga Oke, viewers Sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang ketiga Oke Saya tarik dulu semua kartunya Sekaligus barusan akan saya bacakan, ya, guys, ya Oke Oke Dear heavenly God and universe Please give us a chance For viewers who can choose that number 3 Kenapa diriku Masih sering memimpikan mantan, ya Kenapa diriku masih sering Bermimpi tentang mantan Oke Bagi yang memilih deck kelompok yang ketiga Build strength Build strength Atau membangun fondasi, ya Atau membangun sebuah kekuatan, ya Seseorang yang sedang melayangkan tinju, ya Di sini ibaratnya Sepertinya kalian ada melakukan aksi pemberontakan, ya Di sini, ya, guys, ya Oke Seperti halnya, ya Di, apa, ya Di Deck kelompok yang pertama ini, ya Build strength Kalian berusaha untuk, ya Menguatkan diri kalian Tapi, ya Sesungguhnya jiwa kalian itu Masih, ya, menyangkal, ya Ini yang terbaca oleh saya, ya, guys Ya, ingat ini adalah readingan general Belum tentu bisa resonate, ya Bagi diri kalian semua, ya Build strength Kalian berusaha untuk menguatkan diri kalian Alias, ya Sebenarnya, ya Dalam keseharian kalian Saya merasakan, ya Kalian Sesungguhnya masih merindukan dia Tapi kalian berusaha, ya Melawan kerinduan tersebut, ya Berusaha untuk kuat, ya Berusaha untuk menjadi seorang Yang perkasa, ya Oke Dengan cara melawankan Ingat, ya Seperti yang saya katakan Di Deck kelompok yang pertama ini, kan Mantan, ya Kalau kita masih cinta kepada dia, ya Biarkan aja Kalau kita mau merasa rindu kepada dia, ya Ya, biarkan aja, lah, ya Oke Biarkan aja, nikmati aja, ya Bayangan-bayangan dia Yang bermain di dalam halusinasi kalian Atau angan-angan kalian tersebut, ya Jangan kalian paksakan Jangan kalian berusaha untuk memberontak Lawan terus, ya Singkirkan dia Singkirkan dia, ya Pergi, pergi, pergi Percayalah, guys, ya Dia akan datang kembali Bayangannya, ya Bayangannya, ya Alias Hanya secara fisik, ya Kalian berusaha untuk walking away, ya Tapi, ya Secara mental atau secara jiwa, ya Kalian masih tertinggal pada diri dia Ya, ya, kan Kalian berusaha, ya Untuk menyangkalnya Atau berusaha untuk melawan, ya Ini bukan berusaha untuk menyangkal lagi, ya Tapi berusaha untuk melawan, ya Berusaha untuk memberontak Dengan sekuat tenaga, ya Melawan kehadiran dari si mantan itu Kembali di dalam pikiran kalian Karena mantan itu, ya Semakin kita paksakan Untuk diri kita melupakan dia Semakin tak terlupakan Saat kita terpikirkan dia, ya Bawa enjoy saja Ya, kan Bawa enjoy, ya Anggap saja kita sedang berfantasi Sesuatu yang indah Di dalam pikiran kita Oke Anggap saja kayak gitu Nanti suatu saat, ya Ya Kita bisa tiba-tiba merasa enak, ya Atau tiba-tiba merasa muak sendiri Oke Kita lihat penjelasannya Dari Katu Tarot, ya Dear Heavenly God And Universe, please Explain to us For viewers who be ensued date number Three Oke Mengapa diriku masih sering Memimpikan mantan, ya Mengapa diriku masih sering Memimpikan mantan Bagi yang memilih Deck kompot yang ketiga Konfirmasi Klarifikasi Sekaligus penjelasan dari Kartu Build Strength, ya Four of Swords Oke Four of Swords Ini ada kartu The Hangman Four of Swords ini adalah Jodiac Libra The Hangman ini adalah Jodiac Pieces Kemudian Seven of Swords Seven of Swords Ini adalah jodiac Aquarius Seven of Wands Oke Ini adalah jodiac Leo Terakhir ada Two of Chalice Jodiac Cancer Cancer Oke Kita akan lihat saran dan pesannya Untuk diri kalian Dear Heavenly God And Universe Please Give us your advice Your message Your suggestion And your solution For us Who be interested Number Three What should we do What we must do Apa yang mesti diri kita lakukan Terkait kartu Build Strength Ini Build Strength Parti Parti Atau acara Perayaan Celebrate yourself Oke Begini ya Saya ingin merasakan Merasakan ya Yang terjadi Di Apa ya Di Dek kelompok yang ketiga ini Kalian berusaha untuk Menguatkan diri kalian Tapi Dalam diri kalian Sesungguhnya hati kecil kalian Atau alam bawah sadar kalian Ini alam bawah sadar ya Yang saya garis bawahi ya guys Bukan alam sadar ya Oke Kalian berusaha Untuk kuat ya Untuk menguatkan diri Ibaratnya Kalian memaksakan diri Untuk melupakan Si mantan tersebut Oke Kalian berusaha Untuk cuek Ya kan Di sini ada Kartu 4 of Sud ya Kalian berusaha Tidak mau tahu ya Padahal Hati kecil kalian Kalian masih peduli ya Kepada mantan Kalian tersebut ya Buktinya ya Kalian masih menonton Video saya ini Ya kan Masih menonton video saya ini Masih berusaha Untuk kepoin kan Masih berusaha Ingin tahu kan Berarti Hal seperti ini ya Masih terjadi Pada diri kalian Di sini ada Kartu The Hangman ya Kalian masih berusaha Untuk bersabar ya Berusaha Menunggu mantan Kalian kembali lagi Ibaratnya ya Langkah kalian ya Kalian walking away Itu tidak full 100% ya Kalian melangkah pergi Tapi mata kalian Atau kepala kalian Masih menoleh Ke belakang lagi Masih mengingat ya Kenangan-kenangan Indah akan Masa-masa kalian Bersama dengan Mantan kalian Kalian pernah Ditraktir makan Makanan apa Kalian pernah dibeliin Boneka kek Pernah dibeliin Ini Ini itu kek Dengan cara kalian Menoleh ke belakang Flashback lagi Melihat ke belakang Itu sama saja ya Kalian tidak move on Secara sepenuhnya Yang ada di Apa ya Yang ada di deck Kelompok yang ketiga ini Kalian tidak move on Secara sepenuhnya Kalian hanya berusaha Untuk pura-pura cuek saja Pura-pura tidak peduli Tapi dibalik itu ya Kalian masih Disini the hangman ya Kalian Masih berusaha ya Di dalam jiwa kalian Maksud saya ya Masih berusaha Menunggu dia kembali Untuk membuat klarifikasi Untuk menunggu dia kembali Untuk meminta maaf Kepada kalian Ya Saya lihat ya Di seven of Ones ini ya Ibaratnya ya Kayak gimana ya Di hadapan orang-orang ya Kalian berusaha defensif ya Mungkin kalian takut Dijadikan bulan-bulanan kek Atau diledekin oleh orang kek Ya kan Kalian berusaha menutupi Apa yang sesungguhnya Yang ada di dalam hati kalian Ya guys ya Apa yang sesungguhnya Ada di dalam hati kalian Kalau kalian masih menoleh ke belakang Masih melihat kekejadian Masa lalu Ya kan Tapi ya Di alam sadar ya Kalian masih berusaha ya Kalian selalu saja berusaha Untuk melawan-melawan Rasa tersebut ya Padahal Rasa cinta itu masih ada Tapi di alam sadar ya Kalian berusaha untuk menentang Berusaha untuk melawan Akhirnya ya kayak gitu Kalian tergantung-gantung kan Berusaha untuk cuek Berusaha untuk tidak mau tahu lagi Tapi sesekali ya Kalian masih bisa menoleh ke belakang Sekedar ingin kepo-kepo kan Ingin tahu apa yang sedang dia perbuat kan Di sana kan Apa dia sudah punya pacar atau belum Nah itu kan tandanya Kalian masih berusaha untuk terkoneksi lagi kan Dengan dia karena disini ada Two of challenges ya Ini kartu yang mengatakan bukan saya yang mengatakan Oke Kalian ya Masih ingin Masih menginginkan ya Pacar kalian tersebut ya Dua cups ya Kalian masih ingin berbagi dengan dia Ya kan Kalian masih ingin curhat Ingin sharing dengan dia Ingin mesra-mesraan Ingin romantis-romantisan dengan dia Ya kan Tapi ya Di depan orang ya Kalian ya pura-pura cuek Ya kan Di depan orang Kalian bersikap defensif ya Karena takut orang-orang Menyerang kalian kek Atau takut ya Orang-orang mengejek kalian Meledek kalian Atau menertawakan kalian Makanya Kalian simpan ya Kalian pendam terus ya Perasaan kalian Bahkan beberapa orang Saya lihat sampai Dibawa ke Kedalam doa lagi ya Saya lihat ya Di kartu ini ya Doanya itu kan Ya kalau Ya Kayak dua opsi lah ya Kalau dia masih bisa kembali Tolong segera kembalikan Dia pada diri saya Tuhan Nah kayak gitu Tapi kalau misalnya Dia tidak bisa kembali ya Buatlah ya Kuatkan diri saya Ya Buatlah diri saya ini kuat ya Tuhan Nah kayak gitu Ya kan Kalian berusaha untuk kuat Kalian berusaha untuk melawan Padahal jiwa kalian masih mencintai Ya Mantan kalian tersebut ya Di sini Seven of Wands ya Berusaha untuk mempertahankan diri kalian Berusaha untuk Menyangkal ya Mempertahankan diri kalian Membuat diri kalian Supaya tampak sekuat mungkin Di hadapan orang-orang Ya Tampak kalian sudah move on Tapi Kalian melangkah maju ke depan Ibaratnya ya Kalian melangkah Maju ke depan Tapi kepala kalian Masih terus Kayak menoleh ke belakang Nah kayak gitu Akibatnya ya Itulah yang membuat kalian ya Jadi terus memimpikan mantan kalian Yang memilih Dek kelompok yang ketiga ini Oke Makanya saran dan pesan Dari diri kalian Celebrate yourself ya Celebrate yourself Di sini ya Rayakanlah Diri kalian sendiri Rayakan diri kalian sendiri Ibaratnya cintailah diri kalian sendiri Oke Tidak mau tahu ya Kalian mau terima dia Atau tidak mau terima dia Itu saya tidak mau tahu ya Dari kartu ini Itu urusan kalian sendiri Oke Tapi yang pastinya Ibaratnya celebrate yourself itu kan Ya disuruh Kalian jangan berhenti Untuk berjuang terus ya Kalian jangan berhenti Untuk berjuang terus ya Kalian jangan berhenti Kepada diri kalian sendiri Ya Berusahalah untuk mencintai diri kalian sendiri Membuat diri kalian merasa nyaman Merasa damai Dan Cobalah untuk membuka diri kalian Untuk bergaul dengan orang-orang Jangan mengucilkan Atau mengisolasikan diri kalian sendiri Oke Guys Sudah bisa kalian pahami kan guys kan Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan Kepada kalian Yang memilih dek kelompok yang ketiga ini ya Oke Berhubung karena ini adalah readingan general Jadi penyampaian saya mungkin agak simple Dan agak seadanya saja Untuk penyampaian yang Ya Lebih Mendetail dan lebih spesifik Ke energi kalian sendiri Saran saya Langsung kalian lakukan Personal reading dengan diri saya Oke guys Ditunggu ya guys ya Oke viewers Sekarang saya telah membacakan ketiga dek tersebut ya Doa dan harapan saya Semoga readingan saya ini bisa berguna ya Untuk diri kalian Bukan masalah Resonate atau tidaknya Readingan saya ini Karena untuk resonate atau tidaknya Readingan saya ini Ini tidak penting Ini tidak perlu Bagi diri saya Oke guys Yang paling penting bagi diri saya Ya Adalah Readingan ini bisa berguna Untuk diri kalian Dari bacaan-bacaannya Ya Dari saran dan pesannya Ya kan Mungkin kalian bisa menemukan sesuatu ya Bisa menemukan solusi Ataupun jalan keluar Yang membuat kalian lebih antisipasi ya Bisa menimbulkan ide-ide Bagi diri kalian Supaya kalian tahu Apa yang mesti kalian perbuat Dan apa yang mesti kalian hindari Demi antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Terjadi di dalam kehidupan kalian Oke Dan sekali lagi Bagi diri kalian Kalau merasakan Readingan saya ini bisa berguna Untuk diri kalian Saya memohon dukungannya Dengan cara klik subscribe Like, komen, dan share Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian Channel saya ini Agar kedepannya Saya makin bersemangat Dalam menyajikan konten-konten Yang lebih bisa berguna Dan bermanfaat Untuk diri kalian semua Oke Dan berhubung Karena ini adalah Readingan general Jadi penyampaian saya Mungkin agak simple Dan seadanya saja Untuk penyampaian yang Lebih Mendetail Dan lebih spesifik Ke energi kalian sendiri Saran saya Langsung saja Kalian lakukan Personal Ataupun private reading Dengan diri saya Oke guys Ditunggu ya guys Nomor whatsapp saya Tertera Di kolom deskripsi Maupun kolom komentar Yang paling atas Kalian dipersilakan Untuk baca baik-baik Segala aturan Persyaratan Dan ketentuan Yang berlaku Untuk layanan Bebayar ini Agar jangan sampai Terjadi kesalahpahaman Nanti ke depannya Oke guys Ditunggu ya Jangan lupa Banyak berdoa Di sana Di sini saya selalu Mendoakan yang terbaik Bagi diri kalian semua Kita sama-sama Saling mendoakan Satu sama lain Yang positif-positif ya guys Akhir kata Saya ingin tutup dulu Readingan saya ini Dan pamit undur diri dulu I see you again Very soon On the next video Salam surah penuh kedamaian Sadu sadu sadu